Gua barusan abis ngobrol sama temen gua, terus kita lagi ngebahas PCOS dan PCOS Tapi ternyata dia gak tau bedanya PCOS dan PCOS Coba ngaku dulu disini, siapa yang gak ngerti bedanya PCOS dan PCOS Comment, coba liat nih Bedanya yang kedua, PCOS itu dikenal juga dengan Kista Ovarium Tapi kalian udah tau kan, kalau setiap wanita tuh pasti punya Kista 1 aja di hidupnya Belum tau juga Udah aku kasih tau ya, jadi jangan tanya lagi Nah sekarang kita bahas PCOS PCOS itu adalah kondisi dimana adanya gangguan hormonal Yang menyebabkan sel telur susah matang Ini biasanya dialami seorang wanita pada usia subur Terus perbedaan yang ketiga, gejalanya Kalau PCOS biasanya itu suka nyeri saat berhubungan Nyeri pada payudara, nyeri saat height Perut suka kembung, mual, muntah Nah sedangkan pada PCOS itu justru sikus menstruasinya suka gak normal Sering gak datang bulan Tumbuh bulu-bulu di tempat yang tidak biasa Selain itu, malah juga ada yang rambutnya sering rontok Warna kulit jadi gelap Ada yang kenaikan berat badannya gak terkontrol Tapi juga ada yang underweight Teluhan terbanyak adalah sulit hamil Coba komen di bawah deh, kalian banyakkan yang PCOS atau PCOS? Lalu yang terbanyak, aku bahas lebih lanjut Terima kasih